Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Adit Kahrudin Fajri. Sebelum saya memulai pembahasan hari ini, jangan lupa subscribe untuk mensuper channel saya. Hai guys, kali ini saya akan menampilkan world map dari game yang saya buat yang bernudul Kingdom of Fantasy 1 Adventure of Gathering Allies. Ini masing-satu, yang keduanya ada ya, nanti lanjutan dari sini, bikin. Ini aja belum selesai. Oke, kita mulai dari sini ya, kawan-kawan. Di sini guys, kita mulai dari Glasslandia, karena terutamanya berasal dari Glasslandia. Atau pulau yang kerajaan yang banyak rumputnya, ini Grassland. Dari inspirasi dari Suikoden III, ini Grassland. Grasslander. Di sini juga namanya suku Grasslander. Terutamanya adalah salah satu dari suku Grasslander. Dan ini adalah kemah Grasslander. Atau kem Grasslander. Di sini, di intro atau prolog yang video sebelumnya itu, dibakar oleh Scar ya. Yang dihanguskan dengan Scar, dan beberapa tahun kemudian, nampak lagi karakter utamanya diusir sama kakaknya. Karena dikira dia yang membiarkan kemahnya ini terbakar. Padahal bukan ulahnya sih karakter utama. Setelah dewasa, dia kembali lagi bagaikan Naruto ya. Pergi dulu, tiga tahun kemudian balik lagi. Oke, kita baru balik lagi ke sini. Ke Glasslandia. Di sini ada gua sebenarnya bisa tembus ke Grasslandia ya. Kerajaan Grasslandia, tapi di Indonesia guys. Masa semudah itu, dan segampang itu. Tidak mungkin. Tidak semudah itu, Bergoso. Kita kesini dulu guys ya. Kita selamatkan dulu. Nah ini dia. Di sana. Di sini ya. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Shafar. Di sini sudah dikuasai oleh Scar, dan kita harus menyalahkan Scar. Agar kerajaan Grasslandia kembali seperti sedia kalah. Tipsa keselatan, di sini ada. Nah ini istana kita, tapi belum bisa dilewati ya. Sebenarnya kalau ada perahu di sini, bisa kita lewati. Tapi di sini belum ada perahu, kata warga di sini. Perahunya belum jadi. Jadi kita belum bisa mendapatkan istana kita. Kita kesini dulu guys. Masa cepat banget. Dapat istananya. Kita kesini dulu. Nah. Kita habis menyelamatkan Gwesendia, baru kita ke sini. Ini adalah Kerajaan Fantasia. Sampai di Fantasia. Nah ini adalah Istana Fantasia. Dibimpin oleh Ratu Nusi. Yang dikutuk semua warganya. Jadi babi oleh Kantak. Yang di Darko Force. Kita harus mengembalikan mereka jadi manusia lagi. Agar kita diberi kendaraan untuk menuju Raja Terakhir. Karena Raja Terakhir ini tempatnya tidak bisa dilewati oleh perahu. Mereka akan jalan kaki. Kita bisa lewat sini sebenarnya. Ya langsung tapi belum bisa. Kata karakter ini yang menjaganya si Sagittarius ya. Apakah kamu sudah mendapatkan izin dari Ratu Lusi? Bagaimana mendapatkan izin dari Ratu Lusi? Dianya aja masih jadi babi kan? Harus selamatkan dulu. Oke. Kita kesini kita cari mantra pengembali wujud menjadi manusia ya. Kita berkualang ke setiap negara kerajaan untuk mencari karakter penyihir sakti yang bisa mengembalikan si Ratu Lusi dan warganya menjadi manusia lagi. Karena si kantaknya. Dia nggak bisa mengembalikan lagi menjadi manusia. Dia cuma bisa merubah jadi babi aja. Oke. Setelah itu kita kesini kita menuju ke kerajaan Forestia atau kerajaan hutan. Yang dibuni oleh para elves ya. Perihutan itu. Yang lingannya runcing, jatanya panah. Nah ini adalah istananya. Istana Forestia. Dipimpin oleh Ratu Elfa. Kerajaan Forestia ini dikacaukan oleh Alice, Ismubus ya. Wanita Iblis itu. Alice. Setelah ini kita bisa kesini. Ini adalah kerajaan Icelandia atau benua salju. Disini ya. Ini adalah istananya. Istana Icelandia. Iblis itu dihuni oleh bangsa Viking. Dan Valkyrie. Atau warrior. Dan disini ada dihuni oleh naga. Dan harus mengalahkan naganya. Karena sangat menghancurkan semua kota-kota di wilayah Islandia. Di sini juga dikacaukan oleh karakter bertudung ya. Belum misterius. Yang dari Dark of Force itu. Kita dari sini ke sini. Nah ini. Di sini kita dikasih perahu layar oleh bangsa Viking ya. Untuk menuju ke pulauan selanjutnya. Atau pulauan Tropicana. Nah. Di sini Tropicana. Tropicana adalah pulau manusia hewan. Manusia singa. Manusia segala. Manusia yang gagal. Manusia kadal dan manusia bebek. Nah ini ya. Beberapa suku yang saya sebut tadi. Itu berperang satu sama lain. Kita harus melerai mereka. Dan juga dikacaukan oleh si ninja Hanzo itu. Dari Dark of Force. Ini adalah pulauan Tropicana. Agak sedikit luas juga. Kita jauh ini. Nah seluas inilah Tropicana. Oke kita lanjut. Kita balik lagi ke sini. Ini masih Fantasia yang dijaga. Jangan lupa kalian masuk-masuk kota. Untuk mendapatkan quest atau misi. Dan mereclude karakter. Untuk. Ya. Mereka pergi ke stana sini berkumpul semua. Seperti Suicoden. Ada tower. Di sini ada monster-monster. Jika ingin level up. Cepet ya di sini. Di tower. Untuk. Farming atau hunting di sini. Di tower. Biar cepet naik levelnya. Biar langsung level 99. Tapi tidak semudah itu. Musuhnya aja sulit. Kuat-kuat. Oke. Setelah dari sini. Kita ke. Sini gak bisa guys. Sini. Beracun ya. Gak bisa dilewatin. Malah enak banget ya. Sini aja ke desa Tia. Kita kesini dulu. Nah. Habis dari sini. Baru kita bisa mendapatkan istana kita. Ini kan belum ada perahunya. Nah ini. Terus bisa kita mendapatkan istana. Terus kita kesini. Ini adalah Skylandia. Kerajaan langit. Terinspirasi dari One Piece Skypie ya. Skypie. Nah. Kita selamatkan. Hmm. Skylandia. Dari si Jack ya. Para Skylander. Kita harus selamatkan para Skylander. Dari si Jack. Dari si Jack. Dari si Jack. Dari si Jack. Dan pohon kacang. Hehehe. Oke. Nah. Disini. Kita kesini. Rasul kita melewati pusaran air. Set. Sampai sini. Sampai di kerajaan Desertia. Dimana mantra pembah wujud. Manusia Babi. Bisa ditemukan karakternya. Disini. Karakter penyihir sakti. Ada di salah satu kota. Disini. 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 Atau di istananya sekalian. Disak dia. Disini. Disini. Cari. Ya. Kalian harus bertualang dulu. Mencari karakternya. Dimana. Saya sudah menaruhnya sih. Tapi. Kalian cari sendiri. Mas saya kasih tau. Yang gak seru ya. Saya bocorin sih. Gitu loh. Saya cuman masih tau. Jalan-jalannya aja. Biar defender. Oke. Di. Desertia ini. Kerajaan Desertia. Itu. Penjahatnya ada. Jahaludin ya. Si Gembul itu loh. Sultan Gembul itu. Dan. Si Raja Abdullah nya ini. Ini. Kita selamatkan kerajaan Desertia. Muhammad. Ya. Nama-namanya. Nama-nama Arab banget. Namanya. Nama Islami banget. Kalau udah di Desertia. Nah. Kalau kita kesini. Nah. Ini dia. Istana Darko. Tepat. Darko Force. Markasnya. Nah. Kita. Tidak bisa langsung kesini. Guys. Seperti yang saya bilang tadi. Di awal. Itu ya. Pantas ya. Kita harus naik pesawat. Atau kapal udara. Balon udara. Menuju sini. Karena walaupun naik perahu kesini. Kita gak bisa. Karena digelengi gunungnya. Gak bisa dilewatin. Abis. Dari Desertia. Kita balik lagi. Kita gak bisa lewat sini guys. Ini. Masih paling. Masih nanya. Udah dapet izin belum. Jadi gak belum bisa. Kita harus. Muter lagi guys. Kita muter lagi. Jauh lagi. Muter lagi. Biarin. Biar lama tamatnya. Baru kita kesini. Kita diselamatkan. Baru kita dikasih pesawat. Kita mau kemana-mana. Ke tempat yang belum kita jamah. Dengan pesawat. Bisa. Seperti kesini. Atau kemana. Dan. Kita bisa kesini akhirnya. Kita akan. Kalahkan si Darko itu. Lord Darko. Aizar Konyol. Oke. Setelah mengalahkan. Darko Force. Si karakter utamanya. Dia akan menikah. Dengan salah satu karakter. Perempuan. Di gym ini. Siapa karakter perempuannya itu? Kalian. Menikah dengan siapa. Ya. Gak. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Tipe darah saya yang di. Jilid keduanya. Ini kan dengan karakter. Salah satu karakter. Di sini. Di gym ini yang sudah saya setting. Kalian menikah dengan siapa. Dan akan memiliki anak. Dan ini di utama. Hehehe. Lanjut ke jilid dua. Kita mainkan. Si karakter anaknya. Namanya juga bersambung Oke sekian Aduh saya belepotan sekali ngomongnya Karena Saya bukan guru Saya juga bukan youtuber Saya hanya bacoter Orang yang suka bacot Oke Sekian terima kasih Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Video saya Dan bantu saya mencapai 1000 subscriber Kalau saya juga ingin jadi youtuber Salam Akan Aduh saya berdua